Polisi dari Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat pesta narkoba di wilayah Tanjung Aur, Kota Padang, Sumatera Barat. Dari penggerebekan, polisi menangkap seorang pemuda yang tengah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama kekasihnya. Keduanya pun tak berkutik saat polisi menggerebek dan menggeledah kamar. Dari penggeledahan, petugas menemukan dan menyita satu paket narkoba jenis sabu-sabu, satu paket ganja, alat hisap, serta sejumlah uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba. Penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan warga yang resah dengan ulah pelaku. Sementara pelaku merupakan target operasi polisi karena diduga telah mengedarkan narkoba di Kota Padang. Uang tersebut bisa jadi dari hasil penjualan, ini kita masih melakukan dalam pemeriksaan. Pertusangka ini target operasi itu seperti apa? Tersangka merupakan target operasi antik singgalan 2020. Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdin Nursyah, untuk CSI RTV.